Bapak tentang larangan membiarkan api di dalam rumah tetap menyala ketika Anda tidur dan yang lain-lain ketika Anda pergi misalnya. Sama juga api yang ada di lampu atau yang selain lampu, dulu lampu itu kan pakai api gitu. Maksudnya pakai listrik. Jadi kalau saya ini ya kompor, larangan menyalakan kompor ketika tidur. Hanya jeblok tenang, obong-obong itu. Misalnya zaman dulu itu api itu kan menyalakan kan sulit mengangguk batu itu, cek-tak-tak-tak, anggil banget. Kalau saya ini gampang, zaman ini. Kalau zaman ini serba anggil lah. Ini gini, makannya mah dah anu ya, dah sabar, dah telaten, dah kuat. Ini serba gampang tadi. Makannya zaman dulu itu enggak ada diabetes, enggak ada. diabetes itu kan gula atau obesitas, kegemukan itu enggak ada. Jarang orang itu gemuk karena badan itu digerakkan, enggak gini, enggak gembira bias. Baru ini cari air, pakai awus, terkosok banget itu. Ngeri lah. Juara ini Melayu, dadak ngoyak itu. Masa ini orang di jalan. Jadi keringan ya, Mbah Byutku Weta ini, Mbah Nyai Amirohi tadi mantan ini, caranya sih Mbah. Oh, suku hebat banget itu. Mbah kehalil, Mbah Byutku Kakung ini, randuin, hebat banget. Jadi mantan ini enggak ada, ya sekian, sekian kilo emas, tapi yang menariknya ini, kaitannya ke arah jalan ini, enggak ada pitulikur andong. Andongnya pitulikur. Jadi zaman perawannya, bapak ini disedihani andong pitulikur. Andongnya, orang itu jalan loruh, orang jalan siji. Sekarang itu andongnya jalan siji, jalannya ngantukan. Berarti, jalannya pitulikur. Pemindu. Ini tangguna raizowar, pengen suki. Saya ketpapad. Saya ketpapad jalan-jalan. Tapi jalan-jalan, ada yang memakan-makan. Mana pekatnya jalan-jalan. Membayangkan, wah berarti segini tenang ya. Andongnya jalan-jalan, saya ini mobil. Seorang yang aku nyanyi, di mobil pitulikur. Rakyatang mobil teruntung. Yang penting kan jumlahnya pitulikur. Mobil mokok barangnya, ditong. Itu mobil rongsokannya, jumlahnya pitulikur. Main kombah buyut. Gila, tenang ya. Gila. Zaman bihan ini, Islam keren. Punyai-punyai keren. Tak pikir-pikir. Saya ramutu, waktuan brutal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku rasa mutabang-mah. Apa jalan-mah. Apa jalan-mah. Berang-berangnya, orang-orang yang di Andong pitulikur. Andong pitulikur. Andong si jiwir aduh. Ini becak, Bani sholai. Dia becak si jiwir. Becak pitulikur ya orang. Lujur ya. Andong ngerti gak? Kayak pake. Apa Andong ini? Jarang? Andong. Hah? Lapa? Aku jarang ngerti. Aku ngerti rasa. Kita roti. Andong ini ada jalan-jalan yang menarik. Tumpaknya. Tidak ada orang-orang ya? Eh? Urung? Nah, orang-orang itu ditumpaknya. Pak Andong ini oke. Andong ini. Tekan kondi. Tekan kota gede. Ngirit pakai numpak Andong. Guci ansing kenceng. Lihat tiba. Lihat tiba. Banteng banget. Masa kita ini. Masa aku Andong ini kok ya sabar ya. Yang menempat Andong. Zaman aku cilain itu harus dibagi. Sekarang pasar Meringarjo. Oh apa yang itu. Sekarang malah ini. Sekarang malah ini. Mereka itu itu Andong. Tekan nocrumun. Kadang-kadang kepit banget ya. Kadang-kadang kepit. Banteng-kadang kepit ya. Tar있는 saja. Pintengogok. dilman bahasanya 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 Indonesia, dilman lah karena di Eropa ini andongnya jenisnya Jerman, suka dilman ini, mungkin mengenai kisahnya tidak andong zaman biasa kalau di-googling, kenira apa sih Pak Yee, pakai, saya nggak apa sih, dosa, apa gojek kok kita anggap serius gitu, apa-apa, rakan-rakan, gojek gitu apa-apa, rakan-raakan gitu, urung di akhirat, terus kayaknya di terokok, dari akhirat kita punya bahagia kok, kita ingin membos warga, secara masuk akal ahli suargo ini intunya bahagia, rajin, tetap, dan bahagia, rajin, rah-bahagia, kita anggap suargo keset, rah-bahagia, wah kita anggap, keset, bahagia, ya misalnya lah ini suargo ini gandeng keset, ya widadari ini loruh wain, rah-bahagia, loruh Bismillahirrahmanirrahim, ini asal-usul itu jalanlah widadari yang diarteknya wang widoknya widoknya belum katakan, widadari itu ya sesuatu yang yang ano, sesuatu yang tak tergapai, keindahan yang tak tergapai, nah ini kurang kok wang widok ini, ini saya kan jadi wang widok, karena ini yang gendeng terangnya wang laneng tuh mungkin, wang lanengnya kayak kagal rupu june mungkin, wadhan widadari itu diarteknya wang widok ayu aslinya memang kagal rupu june gitu, yang widok ya ratrimona caranya ini bapak nih tak dunggaknya rupu suargo, tapi ya bu nih, kok rati, aku ini karena mengerjauh tak, hahaha hahaha, itu bapak denangnya, aduh, kayak teroris gitu, hahaha, sehingga cerita lagi loh aku itu tenang-tenang, aku itu teroris ngebam bunuh diri, apa yang jendengnya celana dalam sekawesi orang si tanjeblok bambunuh diri, aku ngaduk, wesi apa aku, ini alat kemalauanku tidak rusak, ngebam sesuatu yang akhirnya rusak, ngebam sesuatu, ngebam sesuatu, ngebam sesuatu di hari ini dan, kok bisa ya koplak, ngebam sesuatu ya aku heran loh, zaman sekarang kok bisa utak koplak, kok juga banget koplaknya loh tapi jangan diremehkan loh, masalah ini orang dulur ke dewa ini bisa moco kitab penuh ya, bisa kata tunuh ya jadi kan ada brainwash itu loh, mencuci otak itu, jadi orang itu benar-benar otaknya hilang gitu loh jadi loh, jadi apa itu jendengnya taklit buta, sepamanya, sesuai aneh, sesuai aneh, sesuai irasional jadi dalilnya mana? jadi dalilnya mana? jadi dalilnya mana? jadi sepamanya kita buat ya jadi di Jawa ya, lautaknya mana? dalil kan hanya bisa dipahami dengan otak, lautaknya nggak ada ya nggak perlu ada dalil ya ya nanti saya pesen aneh, tongseng otak, otak kambing nah kalau meninggalkan api di aneh, menyala itu kan bisa kebakaran bisa aneh, dan lain-lain jaman sekarang ya, naik tidur itu kan kalau tidak di tempat gelap, makanya lampunya dinyalakan kan capek toh aneh mata itu ya tidur itu ya, lampu dimatikan supaya matai istirahat terus, apa mana ya? ya sungguh nukui lah jaman dulu itu, orang-orang kaya mau tidur lampunya tetap dipadang ke nah Rasulullah ngajari jadi ajaran Rasulullah itu ya memang semua rasional, masuk akal nggak ada yang tidak masuk akal yang tidak masuk akal pasti bukan ajarannya Rasulullah Maksudnya Meninggalkan api dalam keadaan menyala itu jangan api menyala dekat tempat tidur turu ngobong manukmu kok hilang? kok bong? aku itu turu kok bong? apa yang hilang? hahahaha 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 rahmutu tuh Bismillahirrahmanirrahim ini ya ya anu ini loh kita itu humor, kita itu tertawa ini ya juga banget banget lah bahwa ini barisim itu durar festival tertawa seorang orang 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 turun nginyinyin itu keadaan yang kita tidak terlalu rancang Tidak usah dirancang-rancang supaya ketawa, karena kita bukan komedian. Kita bukan tukang stand-up komedian, ya komedian dia. Kita bukan pelawang. Omongan kita itu lucu kan nanti ya lucu aja, tapi gak usah merencanakan bagaimana supaya saya bisa melucu. Ya jangan. Ya humor apa-apa. Ini kita. Mereka ketika ingin humornya gusdur, ya. Aku ceritakan. Ini gunung gitu. Kalau orang ada numpak perahu pesiar, sekolah Indonesia, Perancis, Itali, Inggris, semua. Nah perahu ini pesiarnya, pecah. Karena orang-orang kan ada tenggelam itu. Ada orang Indonesia siji, Itali siji, Inggris siji. Ini bisa menyekel kayu, pecahannya, pecahannya perahu, pecahannya kapal. Ini selama tuh ada gandul, ini kayu. Nunggu pertolongan. Yang ketika ada lampu, lampu antik. Lampu antiknya jipuk, ternyata lampu Aladin. Nanti tahu cerita Aladin nanti rasa. Cerita-cerita ini memang rado. Aladin itu apa? Jaran apa? Atau biatnya. Lalu dibuka tuh lampunya. Dikasak, matau jimai. Aku beri satu permintaan. Yang pertama semantan. Aku yang orang Inggris, ya. Bujukku di Inggris. Di London. Anakku di London. Lalu aku nyamutkan di London. Tunggu aku yang lebih London. Kau yang lebih London. Terus jalan apa? Tolong balik aku di London. Cering! Langsung. Aku beri satu permintaan. Ini takutnya orang Perancis. Yang orang Perancis ya? Aku orang Perancis. Yang di Paris. Kujungku yang ada. Kujungku yang ada. Kujungku yang ada. Kujungku yang ada. Kalau yang jalan balik ke sana. Kujung. Cering. Kalau orang Indonesia. Kalau orang di Indonesia. Kalau orang di Indonesia. Dan jalan apa ya? Ya apa ya? Saya tak pikir saya. Wah sepi ya. Rana-kujung. Rana-kujung. Kujung jagungannya. Bingung. Kalau yang jalan apa ya? Sekojangke lorongin balik ke mana ya? Masuk,- itu yang tentu. Disini aku lagi pengenya. Kepala. Bew對不對. Alliyorsun, illegal,